Al-Fatihah Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung? Allah SWT menjawab, ada, yaitu besi. Yang kita ketahui bahwa batu, gunung pun menjadi rata ketika diguyur dan dilululantahkan barang yang terbuat dari besi. Mereka bertanya lagi kepada Allah, Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi? Allah menjawab, ada, yaitu api. Besi bahkan menjadi cair, melalai dan mendidik setelah dibakar di barak api. Para mereka bertanya kembali, Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api? Allah menjawab, ada, yaitu air, api membarah sedasyat apapun, niscaya akan padam jika diseram air. Kembali, Mereka bertanya, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Allah kembali menjawab, ada, yaitu angin. Air di samuruan luas akan serta merata terangkat, tidak lain karena kedasyatan angin. Akhirnya, Mereka bertanya kembali, Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat? Allah menjawab, ada, yaitu amal anak cucu Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahui, dialah lebih dasyat daripada angin. Artinya, orang yang paling kuat dan dasyat adalah orang yang bersedekah, tetapi tetap mampu menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dilakukannya pembersih, tulus, ikhlas tanpa usul pamer, ria ataupun keinginan lainnya. Terima kasih telah menonton!